Ruas jalan Provinsi Jambi dari Muara Bulian menuju ke Jambatan Bajupang mengalami kerusakan parah. Kondisi ini terus menjadi sorotan publik. Memasuki bulan Ramadan dan idul fitri tahun ini, nampaknya belum adanya tanda-tanda untuk diperbaiki. Hal ini pun mendapat atensi dari Wakil Ketua DPRD Batanghari. Wakil Ketua DPRD Batanghari Muhammad Jafar angkat bicara mengenai kondisi jalan lintas Provinsi Jambi yang berada di Kabupaten Batanghari. Jalan tersebut merupakan akses utama warga dari Bulian menuju ke Jambatan Bajupang. Jafar menceritakan, Gubernur Al-Haris berjanji pada pemerintah Kabupaten Batanghari dalam sambutannya saat pelaksanaan HUD ke-75 Kabupaten Batanghari. Ia meminta agar pemerintah dapat segera memperbaiki jalan lintas yang menjadi kewenangan Provinsi Jambi di Batanghari itu. Politisi Partai Golkar tersebut menagih janji Gubernur Jambi untuk segera direalisasikan perbaikan terhadap jalan tersebut. Mengingat bulan suci Ramadan yang mendekati Hari Raya Ido Fitri sebentar lagi dan diprediksi akan mengalami peningkatan volume kendaraan. Janji daripada Pak Gubernur jika kita melaksanakan rapat perhimpunan peringatan hari ulang dalam Kabupaten Batanghari, dia menyampaikan di dalam rapat perhimpunan, rasanya yang ruas-ruas jalan Provinsi di dalam Kabupaten Batanghari, khususnya dalam pecah Kabupaten Batanghari, warna bulian ini akan segera atau cepat diperbaiki. Tapi sampai sekarang, bukanlah tindak lanjut dari Pak Gubernur. Untuk itu kita minta, karena ini menghadapi hari gebaran Ido Fitri, karena mobilitas masyarakat, membalik kampung dari jauh, yang melewati warna murah bulian, kita supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diperbaikan. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan.